Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini kita akan membuat sebuah mesin board mini teman-teman Menggunakan dinamo DC LS775 yang seperti ini Nah sedangkan untuk bahan-bahannya disini sudah saya sediakan Ada satu buah saklar push button, konektor charger, saklar 6 kaki dan satu buah relay Nah sedangkan saklar yang 6 kaki ini nanti fungsinya untuk mengatur arah putaran Agar bisa diatur untuk putaran kiri dan putaran kanannya Nah supaya lebih jelas ayo simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Nah untuk bahan-bahannya disini sudah lengkap semua Sekarang mari kita rangkai satu per satu Nah untuk yang pertama kita akan menyambungkan kabel dari saklar push buttonnya yang seperti ini Kita akan sambungkan di kaki relaynya yang sebelah sini Nah supaya tidak keliru silahkan teman-teman simak terus tutorialnya sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman semua ini dia bore mini yang kita buat ini sudah selesai Sekarang kita berikan tegangan Disini saya menggunakan tegangan 12V 10A Oke ini mantap Saya coba berikan isolasi supaya bisa terlihat di kamera Iya luar biasa ya teman-teman Untuk RPM nya ini sangat kencang sekali Iya sudah bisa berputar ke kiri dan ke kanan Dan ini mantap Oke teman-teman semua sekarang waktunya percobaan Ya teman-teman jangan memikirkan kerapiannya Karena ini hanya sekedar contoh saja Agar teman-teman bisa tahu cara merangkainya Oke ini sudah ready Sekarang mari kita coba Iya untuk kekuatannya ini sangat kuat sekali teman-teman Ini sangat cocok Teman-teman gunakan Untuk teman-teman yang hobi di pengrajin buat sangkar burung Nah teman-teman bisa lihat untuk skemanya kurang lebih seperti ini Kalau teman-teman sudah menyimak dari awal Pasti teman-teman bisa untuk membuatnya Untuk lebih meyakinkan Sekarang mari kita uji coba lagi Di papan kayu yang lebih tebal Di sini saya sudah menyiapkan balok kayu teman-teman Nah seperti ini Kita akan uji coba di balok kayu ini Oke kita berikan tegangan Nah untuk saklarnya kita atur ke posisi kanan Oke Nah ini kita posisikan supaya terlihat enak di kamera Oke begini saja Oke Nah kalau keadaannya seperti ini Teman-teman tinggal menggeser saklar ke sebelah kiri Agar putarannya bisa ke kiri dan mudah untuk dibuka atau dilepas Kita coba lagi Oke teman-teman semua Cukup sekian dulu tutorial kali ini Cara memasang saklar bolak-balik di mesin bor mini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax